Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang beriman. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin, sahabat muslim. Di wilayah Hurasan, tepatnya, di Asia Tengah, pada abad ke-8 hiduplah seorang perampok, sosok yang biasa melakukan kejahatan. Di rute antara Abu Wardah dan Sirjis itu amat ditakuti. Jangankan bertemu muka, siapapun pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Tapi kemudian, perampok ini bertaubat saat hendak merampok kafilah dagang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menjadi seorang sufi. Lantas bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai selesai, agar tidak gagal faham. Sosok sufi ini, bernama Fudahil Bin Hiat. Suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari, daerah itu sangat rawan perampokan. Apalagi, kawanan Fudahil Bin Hiat kerap beroperasi di sana. Maka, mereka berunding terlebih dahulu dalam tenda, sebelum meneruskan perjalanan. Seorang di antara mereka berkata, sungguh, Fudahil Bin Hiat dan gerombolannya biasa melancarkan aksinya di daerah ini. Kita harus berbuat apa? Seorang yang lebih alim dari ketiganya, menjawab, siapkanlah panah-panah kita. Kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika anak panah kita tepat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak begitu, sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi, kita tidak sekadar memanah. Lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita, masing-masing pria itu, menggumamkan beberapa kalam Allah sebelum menjalankan rencana itu. Sementara, tak jauh di sana Fudahil Bin Hiat dan kawan-kawannya sudah bersemangat untuk menggempur kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. Tiga pedagang dalam kafilah itu pun bersiap. Orang yang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Yang artinya, belum dibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara hujub mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwanyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian, mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Fudahil Bin Hiat ternyata mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba, tubuhnya terasa bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras, bahkan kemudian jatuh pingsan. Para anak buahnya mengira, bosnya itu terkena tembakan panah. Akan tetapi, tak ada satupun luka di tubuh Fudahil Bin Hiat. Aku telah terkena anak panah Allah. Seru Fudahil sebelum tak sadarkan diri, para pengikutnya membangunkan Fudahil Bin Hiat. Ia pun kembali sadar, meskipun tubuhnya kini basah oleh keringat. Sementara itu, pedagang berikutnya, mulai melepaskan anak panah kedua ke arah Fudahil, sembari membaca surah Az-Zariyat ayat 50. Yang artinya, maka, segeralah kembali kepada, menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Fudahil pun mendengar ayat ini dibacakan. Kini, ia berteriak lebih keras, wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah. Orang terakhir dari kafilah itu meluncurkan panahnya, sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54. Yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong, lagi. Lantunan ayat ini, semakin membuat Fudahil gelagapan. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. Kalian semua pulanglah. Sungguh, rasa takutku kepada Allah, telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan. Fudahil sendiri, langsung melangkahkan kakinya ke arah Mekah. Belum sampai di sana, ia berkemah di suatu daerah dekat Narawan. Yang Fudahil tak ketahui, Sultan Harun al-Rashid di istananya, sedang bernimpi dalam tidurnya. Suatu suara gaib menyeru kepadanya dalam keadaan tak sadar itu. Sungguh, Fudahil bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Sambutlah ia di negerimu. Sultan al-Rashid keesokan paginya, menyuruh beberapa orang untuk menemukan Fudahil bin Iyad. Setelah beberapa waktu, orang-orang suruhan itu dapat membawa Fudahil ke istana di Bagdad. Wahai Fudahil, kata Sultan, aku melihat dalam mimpiku, suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu. Aku diseru agar menyambutmu datang. Fudahil terkesima, ia lantas menyeru ke arah langit, ia Rab, dengan kemurahan dan keagunganmu. Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa, yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Fudahil kemudian diterima Sultan Harun al-Rashid dengan sambutan yang baik. Ia pun kini telah berubah total. Taubat nasuhah yang dilakukannya, telah membuatnya kembali ke jalan Allah. Sejak saat itu, ia mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk belajar dan ibadah. Ia cukup lama menetap di Kufah, sebelum menghabiskan sisa usianya di Tanah Suci. Pada puncak kariernya sebagai ulama, ia dijuluki masyarakat sebagai ahli ibadah di dua kota suci, Abid al-Haramain. Fudahil wafat pada Muharam tahun 187 Hijriyah atau 803 Masehi di Mekah. Sejak meninggalkan dunia kemaksiatan, Fudahil bin Iyad menekuni berbagai ilmu agama, terutama hadis. Ia berguru dari banyak ulama pada masanya. Di antaranya adalah Sufyan At-Sauroh, Al-Amasih, Mansur bin Mutamir, dan Hisham bin Hassan. Selain itu, ada pula nama-nama lainnya, semisal Sulaiman At-Taimi, Awfal, Arabi, Atta, bin As-Sa'id, serta Safwan bin Salim. Fudahil juga kerap memberi nasihat-nasihat penuh hikmah dalam setiap majelis ilmu. Ia juga menjadi tempat orang-orang bertanya perihal agama dan kehidupan. Suatu ketika, Fudahil bertanya kepada seseorang, Berapa usiamu sekarang? Saya 60 tahun, jawabnya. Kalau begitu, sejak 60 tahun lalu engkau berjalan menuju rapmu dan mungkin hampir sampai kini, terang Fudahil. Orang yang ditanya kemudian mengucapkan, Innalilahi wa ina ilahi rojiun. Mendengar itu, Fudahil kembali bertanya, Apakah engkau tahu makna perkataan yang baru saja engkau ucapkan? Orang itu menggelengkan kepalanya. Barang siapa yang memahami bahwa semua manusia adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali, maka hendaklah menyadari pula, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, hendaklah mempersiapkan diri dengan memperbaiki ahlak dan perbuatannya. Berharaplah agar Allah mengampuni kesalahan masa lalu. Akan tetapi, bila tetap melakukan keburukan, sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Fudahil juga kerap menasihati murid-muridnya perihal keutamaan ikhlas. Menurut dia, rasa ikhlas merupakan kunci ketenteraman hidup. Popularitas di tengah manusia tidak berarti apa-apa, bila hal itu justru melupakan diri dari mengingat Allah. Pesannya, Jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Engkau tidak akan merugi walaupun tidak dikenal. Engkau pun tidak akan merugi walaupun tidak dipuji. Engkau tidak akan merugi walaupun kamu tercela di mata manusia, asalkan dalam pandangan Allah engkau terpuji. Wa'ulohu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.